Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi bapak ibu dan rekan-rekan sekalian di samsi channel pada kesempatan kali ini kita akan sharing bagaimana caranya untuk registrasi dan login di RKAM bagi madrasah sasaran bapak ibu jangan lupa sebelum mendapar memintakan kode registrasinya pada admin kabupaten kotanya ya bagi madrasah yang sudah menjadi sasaran nah langkah-langkahnya bagaimana bapak ibu langsung saja caranya namun bagi yang belum subscribe channel saya silahkan di subscribe dulu bapak ibu tekan tombol loncengnya jempolnya dan bagikan sebanyak-banyaknya ke rekan-rekan kita sekalian terima kasih bapak ibu langsung saja dari perangkat yang bapak ibu miliki baik itu mungkin laptop handphone jajet atau apapun yang terhubungin internet silahkan tulis alamatnya ya di RKAM.gemenak.go.id dari web browser yang bapak ibu miliki tampilannya akan seperti ini bapak ibu disini ada username dan password namun bagi yang belum registrasi silahkan bapak ibu klik disini menu atau daftar ya ini di bawah sini ada menu daftar ya silahkan di klik kamu jangan lupa siapkan dulu kode registrasi ya kode registrasi dari madrasah bapak ibu dengan cara meminta keadwin kabupaten kotanya ya kemudian siapkan juga bapak ibu email bendara dan kepala madrasah ya email bendara dan kepala madrasah serta NIK keduanya ya Nik di KTP ya bapak ibu misalkan nomor ini untuk pendudukan bendara dan kepala madrasah kita klik setelah menerima kode registrasi kita klik menu daftar kemudian kita tuliskan kode registrasinya ya bapak ibu sekalian setelah itu klik lanjut tampilannya akan seperti ini bapak ibu pada registrasi ditemukan di sini ada NSM dan nama madrasah jenjangnya kemudian disini ada isian nama madrasah kemudian nama-nama kepala ya nama kepala NIK email kepala madrasah password buat password juga disini bapak ibu bendara juga sama nama lengkap NIK email dan password silahkan dibuat itu bapak ibu kemudian nanti jangan lupa diisi ya passwordnya jangan lupa untuk diingat-ingat nanti password ini email dan password ini nanti digunakan ketika bapak ibu login ya setelah semuanya diisi bapak ibu baik kepala madrasah maupun bendara terdiri dari nama lengkap NIK email dan membuat passwordnya password dan emailnya jangan lupa ya bapak ibu untuk nantikan digunakan untuk login setelah itu klik simpan bapak ibu ya simpan maka tampilannya akan sebenarnya registrasi berhasil disitu tertulis kepala madrasah dengan NIK dan bendara juga setelah itu disini registrasi berhasil ya setelah itu klik login bapak ibu kita masukkan email yang tadi kita daftarkan ya email yang tadi kita daftarkan ini adalah user dan password tadi kita buat sendiri ya bapak ibu sekalian dengan email dan password yang tadi kita daftarkan ya setelah itu klik login bapak ibu nah login sukses kita sudah masuk di ngerekam ya ngerekam resmi ya Nah itu kita perlu verifikasi email bapak ibu tampilannya sudah seperti ini kita cek dulu ya emailnya sudah benar atau belum kita belum maka diperkati dengan cara ganti email ya kita sudah maka tinggal klik verifikasi sekarang ya karena statusnya belum valid di sini perlu itu di verifikasi email dulu bapak ibu saya nggak sudah benar klik verifikasi sekarang Hai cek email ya sekarang setelah itu cek email dan tuliskan enam digit kode verifikasinya ya sekalian di sini telah dulu klik verifikasi Oke verifikasi email berhasil ini ada notifikasi berarti akun rekam bapak ibu sudah siap ya ini satu akun baru di verifikasi nanti yang satu lagi tadi ada kepala dan bendara silahkan masukkan masuk kembali melalui akun yang satu lagi dan verifikasi juga langkahnya sama sih tadi ya login dengan menggunakan email dan password yang tadi sudah dibuat kemudian verifikasi emailnya masukkan 6 digit kode di email tersebut kemudian klik verifikasi selesai bapak ibu Nah untuk akun staff ini kan kepala dan bendahara ya akun staff bisa ditambahkan melalui akun kepala madrasah disana ada pengaturan akun ya bapak ibu sekalian ada juga di video saya sebelumnya sudah saya sharing ya demikian bapak ibu langkah-langkahnya bagaimana cara untuk login di erkamkemenak.go.id ini erkam resmi ya bukan lain lagi silahkan digunakan ini sebagai platform untuk syarat pencairan bos bagi madrasah yang sudah menjadi sasaran terima kasih jangan lupa yang belum subscribe channel saya silahkan di subscribe tekan tombol jempolnya like komentar dan bagikan bapak ibu sekalian terima kasih sampai ketemu di video selanjutnya semoga bapak ibu selalu dalam keadaan sehat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai kurang angkat hai hai i Terima kasih.